Ada banyak hal menarik tentang Lisa Blackpink. Salah satunya, tahukah kamu ia mengganti nama agar sukses? Atau pernah denger nggak kalau ia pernah pingsan karena jarum? Untuk tahu info selengkapnya, tonton video berikut. Riwayat Nama Lisa Lalisa bukanlah nama asli perempuan kelahiran tahun 97 ini. Lantas siapa nama aslinya? Pan Pria Manoban, dan dipanggil Pokpak. Karena tak juga dihubungi YG Entertainment setelah audisi, Lisa dan keluarganya datang ke peramal dan ternyata disuruh ganti nama. Konon, nama barunya akan mengundang keberuntungan. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian, YG Entertainment mengabari kalau Lisa lulus audisi. Gimana? Ada yang terinspirasi ganti nama juga nggak biar hoki? Perjalanan karir yang berat Masa training Lisa Blackpink sangatlah berat. Di usia 14 tahun, dia harus hijrah ke Korea sendirian dan ia tak bisa bahasa Korea sama sekali pada saat itu. Selama 5 tahun, ia harus berlatih menyanyi dan menari sekitar 12 jam per hari. Bahkan bisa lebih. Belum lagi tekanan mental ketika sesi evaluasi YG Entertainment. Meski berat, semua itu terbayar setelah ia debut bersama Blackpink tahun 2016. Sukses bersama grupnya, Lisa kemudian mulai merilis lagu solo pada September 2021. Asal julukan Dancing Machine Salah satu julukan terkenal penyuka kucing ini adalah Dancing Machine. Tau nggak kenapa ia dijuluki begitu? Jawabannya bukan karena dia pintar ngedance, tapi karena dia menghapal gerakan tarian baru dengan sangat cepat. Ia hanya butuh waktu 2-3 jam untuk menghapal koreografi baru dan menarikannya dengan sempurna. Nggak sadar kalau takut jarum. Ada satu fobia yang nggak Lisa Blackpink sadari, sampai akhirnya dia pingsan karenanya. Apa itu? Fobia jarum. Dengan semangatnya, ia minta disuntik. Begitu jarum disuntikkan, seketika dia ambruk. Lucunya, ia dimarahi oleh Rose karena dikira tidur di depan umum. Masih mau nonton Lisa? Langsung aja klik di kiri atas, atau klik di kanan atas untuk nonton video seru lainnya.